Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya Ahmad Jelai ini ingin menjelaskan tentang bagaimana cara upload file file website menggunakan file Jelai file Jelai ini adalah salah satu aplikasi untuk transfer file-file website kita ke webhosting nah disini ini remote directory yang berada di lokal komputer kita sedangkan disini adalah tempat dimana remote situsnya folder-folder tepatnya di folder-folder public html jadi nanti kalau sudah terkoneksi disini tampil folder public html nah untuk mesin disini biasanya nama domain kita tapi kita tambahkan ftp di depannya nah gitu nah untuk nama penggunanya ini username untuk akses ftp ini password untuk akses ftp ini code nya code nya biasanya 21 untuk keperluan file browser nah untuk mengetahui untuk mengisi ini ya kita harus apa ya tahu dulu akses ininya biasanya di webhosting biasanya ditampilkan akun informasinya pada video tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang cara mengonline kan website disana sudah dijelaskan tentang bagaimana masalah akun informasi jadi oke saya tunjukkan pertama kita buka dulu nah disini saya menggunakan now nowwebhost.com nah masukkan passwordnya password untuk login dan akses ftp ini dari vjla ya bisa berbeda atau bisa juga kita bisa berbeda dan bisa juga kita setting sama dengan password untuk login ke member area atau cpanelnya ya oke kita masuk go to cpanel sebelum kita disini ini untuk khusus untuk webhosting ya saya yang pakai yang gratisan jadi kita cek dulu nih ftp connectionnya apakah udah bisa digunakan atau belum kita cek nah ftp connection is 14 udah berkerja berarti ya kemudian kita lihat ftp details nah berarti ftp hostnamenya adalah nama domain anda jadi disini ftp hostnamenya adalah nama domain anda nah untuk ftp username nya adalah username nya ini jadi kalau anda nanti punya hosting sendiri nanti dikasih username nya ya password nya bisa anda ubah juga kalau misalnya ingin merubah akses password nya supaya tidak sama pada saat dengan password saat login ke webhosting anda bisa cek password jadi nanti password nya bisa beda ya oke jadi akun informasi ini pertama kita harus cari dulu akun apa informasi akun tentang akun ftp kita dulu kita klik dulu cek ftp connection kalau sudah bekerja kemudian kita klik ftp details nah disini saya ftp hostnamenya adalah punya ahma-dashjad.netnow.net berarti nanti saya tuliskan disini ftp ftp slash slash punya ahma-dashjad.net au .net nah untuk nama penggunanya adalah misal disini ini ya a6670941 kita masukkan ke sini untuk passwordnya ini disini password untuk akses ftp ya tadi saya sudah bedakan dengan password untuk login ke webhosting dan untuk login ke ftp sebaiknya memang harus dibedakan ya nanti anda bisa set sendiri di ftp details oke kita masukkan passwordnya ini portnya port 21 klik koneksi cepat untuk menghubungkan ke publik html si hosting ya klik koneksi cepat oke kita tunggu beberapa saat sampai disini tampil remote direktorinya oke disini koneksi timeout sedang mencoba kembali kalau koneksinya emang lancar sih biasanya cepat ini jadi nanti sebelum anda melakukan remote directory menggunakan vjela anda harus tahu ftp account di webhosting anda oke oke kita oke kita sejarah oke kita ulangi lagi tp dunia mati ini di webhosting di webhosting novaya webhostingnya disini masukkan di password untuk akses ftp nya klik vote di webhosting kita ulangi lagi nah sekarang sudah masuk ya disini nah disini kan ada folder publik html disini nah nanti kita klik folder ini nah disini masih kosong nah kalau kita ingin misal ingin mengupload sebuah directory kesini atau file website kita tinggal cari folder website kita disini klik disini kemudian klik upload nanti akan ditambahkan disini oke saya contohkan saya akan buat dulu sebuah file index.php oke misal saya contohkan dalam directory publik html belum ada apa-apa ya tan ctrl s disini saya menggunakan ubuntu ya misal kita kasih nama index.php linknya altfiles nah kita save di komputer misal di dokumen ya klik save nah untuk menambahkan file index.php yang tadi saya itu kita cari disini ya di folder home dokumen oke kita cari dulu nah kita cari file nya nah misal ini kan index.php kita klik upload nah maka file index.php sudah ada di publik.html jadi disini adalah remote directory komputer anda jadi anda kalau ingin upload file website tinggal masuk ke directory website anda dari komputer ya kemudian kemudian klik disini di bagian website yang akan anda upload klik disini kemudian klik upload nanti ini tergantung dari besar file nya jadi lama atau tidak nya itu tergantung dari besar file yang kita upload oke sekian saja dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya